oke men balik lagi bersama saya di channel youtube the main project video kali ini kita akan merakit sebuah lampu emergensi dengan rangkaian joltif bagi kalian yang belum tau apa itu joltif joltif adalah sebuah rangkaian listrik yang berfungsi untuk meningkatkan tegangan dan pastinya dapat menyalakan beban kecil ya men seperti menyalakan lampu led dengan menggunakan baterai minimal 1,5 volt dan maksimalnya bisa hingga 9 volt untuk baterainya rangkaian joltif sendiri dapat kita gunakan untuk menyalakan lampu led warna putih kuning maupun biru tentunya dengan cara seperti ini bisa kalian manfaatkan untuk ide bisnis ya men kalian bisa membuat sebanyak-banyaknya dan bisa kalian jual dengan judul lampu emergensi oke langsung saja ke cara merangkainya dan komponen apa saja yang saya gunakan oke jadi ini ada beberapa bahan dan beberapa komponen yang saya gunakan namun kali ini saya tidak manfaatkan barang bekas kayak gini untuk rangkaian joltif ini sebenarnya bisa manfaatkan trafo feritnya dari adapter charger handphone kayak gini men ya tinggal kita cari saja untuk kaki primer, sekunder, dan feedbacknya namun tidak semua trafo ferit seperti ini untuk letak kaki primer, sekunder, dan feedbacknya itu sama ya kita harus mencarinya dan menyesuaikan sendiri jadi daripada ribet video kali ini saya akan beli saja ya men untuk rangkaian joltifnya itu saja di toko online itu banyak sekali yang jual ya men dengan harga yang sangat murah untuk rangkaian joltif jadi kita bisa beli yang sudah jadi atau kita beli komponen yang saja dan kita rakit sendiri kebetulan juga kemarin saya beli yang harga 15.000 untuk paket belajar kayak gini jadi tinggal solder saja ternyata memang berhasil men tanpa kita ribet-ribet baiklah untuk bahan pertama kita pastinya butuh sebuah baterai kebetulan saya menggunakan baterai 18650 kayak gini ini kebetulan merknya samsung dan di 2200 mAh untuk kapasitasnya dan saya siapkan ini 3 baterai sekaligus lalu beberapa potong kabel kecil kayak gini terus ada juga kabel yang agak tebal kayak gini lalu holder baterai 18650 dengan model rangkaian paralel jadi kayak gini men ya positif-positif negatif-negatif jadi kalian jangan sampai salah beli ketika beli di online untuk holder baterainya kadang ada yang model rangkaian seri seperti ini untuk holder baterainya jadi ada negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif dan ini akan mengeluarkan tegangan di 12V jangkan rangkaian paralel seperti ini untuk tegangannya tetap di tegangan 1 baterai pun jumlah kapasitasnya lebih banyak oke jadi kurang lebih kayak gitu oke lanjut saya juga bikin box penutup bawah kayak gini ini terbuat dari lembaran pipa PVC yang sudah saya bentuk kayak gini men tebalnya di 2 cm panjangnya di 9 cm ya untuk keseluruhannya jadi 9 cm persegi kayak gini lalu sudah saya siapkan untuk lubang saklar dan juga lubang modul chargernya lalu berikutnya 1 buah feeding lampu model ruman kayak gini terus lampunya nanti kita akan coba beberapa lampu LED berbagai macam merk ya men setelah itu 1 buah modul charger TP4056 ini harganya murah cuma 3000an men ya jadi modul ini disini sudah ada lampu indikator ketika pengecasan dan ketika baterai sudah penuh untuk lubang pengisiannya sudah menggunakan type C lalu 1 buah saklar kecil kayak gini mari kita lanjut untuk komponen-komponen joltif yang kita beli pertama kita dapat varistor atau VDR atau resistor kayak gini men ya ini entah apa resistor apa kapasitor pokoknya bentuknya kayak gini lalu ada 1 buah kapasitor milar 1 buah induktor kayak gini men ya lalu 2 buah transistor setelah itu ada 2 buah resistor lalu kita juga dapat 1 buah trafo ferit seperti ini ini adalah trafo ferit yang sudah dirangkai sedemikian rupa ya men untuk rangkaian joltif bentuknya sekilas memang sama ya men dengan trafo ferit yang ada di komponen charger handphone ataupun lampu LED namun saya rasa ini tidak semua berhasil ya untuk menentukan kakinya dan menyambung beberapa komponen meskipun saya berhasil belum tentu teman-teman berhasil untuk merangkainya maka dari itu saya sarankan beli saja yang sudah ada men kita merangkainya oke oke yang terakhir kita juga dapat ini men ya ini adalah papan PCB yang ada tulisan giri Indonesia ini kebetulan produk dari giri Indonesia kayak gini untuk bagian belakang bagian depan juga sudah tertera untuk nama-nama letak dari komponennya nanti baiklah saatnya kita rangkai oke langkah pertama kita sambung terlebih dahulu untuk holder baterainya ke modul charger TP4056 di modul ini kita bisa lihat untuk soketnya ada output lalu yang tengah itu adalah baterai positif dan baterai negatif jadi untuk holder baterai ini kabelnya kita sambungkan saja langsung ke bagian baterai negatif untuk kabel warna hitam sedangkan untuk kabel merah kita sambungkan saja langsung di bagian baterai yang positif setelah itu kita berikan lagi potongan kabel yang sedikit agak besar dan kita sambung di bagian output yang positif untuk kabel warna merah lalu kabel potongan warna hitam ini kita sambungkan di bagian output modul yang negatif oke men jadi kurang lebih seperti ini untuk cara penyambungannya sangat sederhana sekali untuk kabel yang bagian output ini agak sedikit besar nanti menuju ke rangkaian joltif sedangkan yang tengah nantinya menuju ke holder baterai lalu kita lanjut ke bagian boxnya ini kebetulan sudah saya lubangi untuk tempat saklar dan dua lubang kecil untuk lampu indikator dari modul chargernya jadi biar terlihat nanti ketika baterai full dan sedang mengecas lalu yang depan ini untuk tempat lubang usb type c nya oke lanjut sebelum kita pasang ke boxnya ini kita berikan saja double tip kayak gini lalu tinggal kita pasang di bagian boxnya oke ini sudah terpasang dan seperti ini untuk penampakannya setelah itu agar tidak lepas pastinya kita akan berikan lem bakar saja di bagian ujungnya sedikit setelah selesai lanjut kita pasang saklar kecil di tengah sini men oke lanjut untuk kabel output yang dari modul charger ini kita potong sedikit untuk yang kabel warna merah dan kita solderkan ke salah satu kaki saklar jika sudah untuk potongan kabel warna merah yang tadi ini kita sambungkan juga di salah satu kaki saklar yang bagian atas ini men baiklah ini sudah selesai untuk penyambungan modul charger ke holder baterai tinggal kita berikan double tip di bagian bawah holder baterai lalu kita pasang di bagian box yang tengah sudah selesai dan kurang lebih seperti ini saatnya kita lanjut untuk merangkai komponen joltifnya oke untuk merangkainya ini sangat mudah sekali ya men ya jadi kita tinggal letakkan saja untuk komponen-komponen sesuai dengan nama yang ada di PCBnya baiklah langsung saja kita pasang untuk trafo feritnya kita pasang terlebih dahulu dan sebelum kita solder pastikan kita berikan fluk seperti ini agar timah merekat dengan sempurna untuk proses pemasangan komponen ini saya pasang satu komponen lalu saya solder dan seperti itu seterusnya agar lebih mudah dan pastinya tidak terlepas ketika kita jungkir kayak gini men setelah trafo terpasang saatnya kita pasang resistor untuk resistor letaknya disini men sesuai dengan gambar yang ada di PCB disini untuk jumlah resistornya ada dua jadi resistor satu dan juga resistor dua ini kita pasang semua dan kita solder di bagian kakinya oke jika sudah untuk bagian kaki yang kepanjangan seperti ini kita potong dan kita lanjut ke proses pemasangan kapasitor milar untuk letak kapasitor milar berada disini ya men ya seperti ini untuk kakinya ini bebas bolak-balik tidak masalah setelah kapasitor milar kita lanjut pasang induktornya untuk induktornya berada di sisi kiri dari kapasitor milar disini selanjutnya kita pasang varistor atau resistor VDR seperti ini atau apa ini namanya men mungkin kapasitor juga ya kita pasang disini di C2 dan yang terakhir untuk komponen yang harus kita pasang yaitu transistor untuk transistor sendiri bagian kakinya ini perlu kita ketahui yang sebelah kiri sendiri adalah base yang tengah ini adalah kolektor yang sebelah kanan adalah emitter lalu kita lihat di PCB nya sendiri ini sudah ada yang menuntuk nama kakinya jadi ada B C dan E seperti ini setelah kita mengetahui untuk letak kakinya tinggal kita pasang saja seperti ini sesuai dengan petunjuk yang ada di PCB board nya untuk transistor sebelah kanan juga sama kita pasang sesuai dengan letak kakinya pasangan semua komponen pastikan jangan sampai terbalik dan sesuai kayak gini jika terbalik pastinya tidak akan bisa menyala dan tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya baiklah semua komponen sudah terpasang dan seperti ini tinggal kita uji saja semoga berhasil dan tidak ada yang keliru oh iya yang sebelah sini ini adalah output nanti ke lampu sedangkan yang ini ada min plus nya ini adalah input dari baterai baiklah saatnya kita sambung untuk bagian input dari baterai ini saya pasang saja di bagian belakang untuk negatif di negatif untuk kabel hitam yang kabel positif dari baterai kita pasang di positif input dari modul joltifnya dan pastikan jangan sampai terbalik men untuk input positif dan negatifnya jika sudah saatnya kita solder di bagian output yang menuju ke feeding lampu kita berikan potongan kabel lalu kita solder di bagian outputnya untuk kabelnya terserah warnanya dan disini tidak ada positif dan negatif karena untuk outputnya sendiri ini sudah tegangan AC oke tahap yang terakhir untuk kabel output ini langsung saja kita pasang di bagian feeding lampu ini sudah selesai men ya saatnya kita uji terlebih dahulu sebelum kita tutup baiklah jadi kurang lebih seperti ini ini sudah selesai dan semuanya sudah tersambung baik gini saatnya kita pasang untuk baterainya pastikan untuk positif dan negatifnya jangan sampai terbalik untuk chargernya kita menggunakan charger tipe biasa seperti ini dengan kepala type C ketika pengecasan normal ini terlihat untuk lampu indikator berwarna merah menyala nanti jika penuh berwarna biru dan ini contoh ketika menggunakan baterai yang sudah penuh lampu indikator berubah menjadi warna biru ini sudah penuh men oh iya satu lagi bagi kalian yang ingin mengecasnya ini tidak semua kepala charger bisa untuk mengecas ya men contohnya seperti ini ini adalah kepala charger HP Samsung yang keluaran terbaru jadi di kepala chargernya ini outputnya type C to type C ya seperti ini jadi kalau kita buat ngecas ini tidak akan bisa mengisi seperti ini men ya mungkin modulnya tidak support ke kepala charger yang sudah kekinian lebih disarankan kita menggunakan charger biasa seperti ini yang output dari adaptornya masih menggunakan USB kayak gini dan outputnya di type C ini bisa oke jadi kayak gini bisa jadi pada intinya untuk semua charger meskipun kepalanya type C tidak bisa kita gunakan ya men jadi kita cari CC yang cocok baiklah saatnya kita uji untuk berbagai macam dari bola lampu ini ada merek pilips dan juga merek biasa kebetulan yang saya pegang ini adalah merek pilips 3 watt kita pasang saja dan kita nyalakan untuk saklarnya untuk lampu menyala dengan sempurna namun saya rasa ini kurang terang untuk lampunya sendiri ini kebetulan warna kuning jadi ya kayak gini men kurang cerah tapi bisa menyala dan ini ketika semua lampu di ruangan ini saya matikan oke lanjut ke uji coba berikutnya kita menggunakan lampu merek lain kebetulan untuk wattnya masih sama ya di 3 watt dan ini merek merek biasa kalau lampu LED merek biasa seperti ini di dalam tidak ada komponen yang terlalu rumit seperti punya nyapi lips oke sudah menyala dan termasuk sempurna men ya ya untuk menyalanya namun saya rasa juga kurang terang untuk lampu 3 watt merek biasa kayak gini baiklah langsung saja kita lanjut untuk pengetesan berikutnya dengan lampu 5 watt tapi yang merek biasa seperti ini jadi masih sama untuk merek merek biasa seperti ini bagian dalam ya kayak gini men komponen sederhana sekali oke ini sudah menyala juga dan pastinya tidak terlalu terang menurut saya men ya ya kayak gini aja karena memang untuk bagian dalam ini LED nya hanya 4 biji saja oke kita lanjut ke lampu yang sedikit agak besar dan bermerek kebetulan ini ada dua buah lampu yang sedikit besar mereknya sama semua Phillips yang saya pegang sebelah kiri ini adalah Phillips dengan daya 12 watt kita akan coba untuk rangkaian joltif ini di lampu 12 watt apakah mampu dan ternyata cukup lumayan terang men ya untuk lampu 12 watt dan ini hasilnya cukup lumayan terang daripada yang 3 watt dan juga 5 watt untuk hasilnya seperti ini sangat lumayan terang menurut saya daripada yang 3 watt atau 5 watt oke lanjut saatnya kita uji yang lampu terakhir ini kebetulan saya yang punya adalah lampu Phillips dengan daya 6 watt seperti ini men oke sudah menyala dan saya rasa ini lebih terang yang lampu Phillips 6 watt seperti ini men daripada yang 12 watt tadi saya rasa lebih terang yang ini ketika semua lampu ruangan ini mati untuk hasilnya kayak gini men cukup lumayan terang sekali ya jadi semua lampu di ruangan ini saya matikan dan saya hanya mengandalkan lampu 6 watt dari Phillips ke rangkaian joltif dan hasilnya cukup lumayan terang men ya oke ini coba saya matikan saklarnya dan hasilnya memang gelap gulita dan ketika saya nyalakan ini terang sekali men oke jadi saya rasa untuk rangkaian seperti ini ini cocok sekali untuk berbagai macam lampu ya teman-teman jadi semua merek lampu ini saya rasa bisa dinyalakan oleh rangkaian joltif ini tinggal kita sesuaikan saja mana yang lebih terang itulah yang kita pakai namun jika kita buat untuk keawetan mungkin daya lebih kecil akan lebih awet untuk daya tahannya ini kebetulan saya lebih cocok di lampu LED merk Phillips 6 watt seperti ini dan ini cukup lumayan terang sekali men ya dan ini cocok sekali ketika kita gunakan di listrik padam oke saatnya kita tes berapa jam kira-kira untuk daya tahannya di lampu Phillips 6 watt ini oh ya men ini akan saya coba untuk memasang satu buah baterai saja ini mampu ya dua baterai satu baterai ini mampu namun untuk daya tahannya tidak terlalu lama dan untuk tingkat kecerahannya saya rasa hampir sama kecuali tanpa baterai sama sekali pastinya akan mati teman-teman oke jadi pada intinya untuk daya tahan lama menyalanya ini tergantung dari kapasitas baterai dan jumlah baterai yang kita gunakan semakin banyak baterai yang kita gunakan semakin awet pula untuk daya tahan lampu ini menyala seperti itu men baiklah langsung saja kita tutup untuk kebagian covernya kebetulan ini sedikit kita paksa ya teman-teman untuk komponen saya gitu kan agar bisa tertutup dengan rapat jadi jika kalian ingin membuat boxnya ini agak tinggian sedikit mungkin bisa agar tidak terlalu memaksa seperti ini tapi ini juga bisa kita gunakan meskipun sedikit memaksa oke tidak lupa agar lebih rapi pastinya kita pasang untuk skrup kanan dan kiri oh ya men jadi selain kita bisa mengecas menggunakan adaptor type C biasa kayak gini kita juga dapat mengecasnya menggunakan panel surya kayak gini ini kebetulan untuk panel surya yang saya gunakan adalah panel surya 12 volt dengan modul USB step down jadi USB step down ini outputnya di stabil 5 volt ya men oke jadi ketika ngecas ini untuk lampu indikator dari modul USB step down menyala biru kayak gini men ya lalu di bagian rangkaian lampunya ini juga nyala untuk lampu indikator pengecasan seperti ini ini tandanya ini bisa mengecas lalu untuk lama pengecasan saya sendiri juga kurang tahu men ya kira-kira ini untuk ngecas 3 baterai sehingga penuh ini butuh berapa minggu saya juga kurang tahu karena mungkin untuk panel surya nya cuma satu jadi lama jadi jika kalian ingin merakitnya seperti ini untuk panel surya bikin saja lebih banyak lalu untuk USB charger ke baterai ini alangkah baiknya kalian belikan saja yang kayak gini men ya ada indikator presentase baterai bisa kita letakkan saja disini atau didalamnya mungkin jadi kita bisa tahu untuk kapasitas baterai yang sedang terisi berapa persen kayak gini dan ini bisa kita gunakan untuk powerbank juga oke jadi mungkin seperti itu oke ini kebetulan akan saya timer nanti kira-kira ini kuat berapa jam untuk daya lampu di 6 watt terus kondisi baterai juga masih penuh habis kita cas menggunakan panel surya dan juga charger handphone seperti itu oke ini saya nyalakan terus timernya saya nyalakan teman-teman oke ini waktunya sudah berjalan nanti kita cek lagi ya kira-kira berapa jam 3 baterai mendengarkan lampu 6 watt baiklah men ini terpantau 3 jam 56 menit 29 detik ya ini masih menyala dengan sempurna dan belum redup sama sekali lalu untuk kondisi dari lampunya sendiri juga tidak terlalu panas bodinya juga aman cuman panas sedikit di bagian komponen sini oke setelah di 4 jam 27 menit ini tadi mati sendiri ya men untuk lampunya dan saya nyalakan kembali bisa nyala tidak lama mati kembali dan ini bisa dipastikan untuk kondisi baterai sudah habis oke kita tunggu saja untuk beberapa menit ke depan ini nanti akan mati-mati sendiri untuk lampunya jadi bertahan kurang lebih di 4 jam ya men untuk lampunya bisa bertahan menyala nah ini kebetulan sudah mati ya men di 4 jam lebih 30 menitan kalau ini kita pencet nanti akan nyala kembali dan tidak lama mati lagi ya men ini menandakan untuk baterainya habis jadi kurang lebih di 4 jam 30 menit lampu ini bisa menyala dengan daya 6 watt menggunakan baterai 3 buah untuk baterainya baterai 18650 mungkin bagi teman-teman untuk menggunakan lampu 5 watt jauh akan lebih awet ya namun saya rasa kurang terang dan saya rekomendasikan dengan lampu yang 6 watt seperti ini bisa bertahan hingga 4 jam teman-teman oke baiklah men mungkin sampai disini dulu untuk video kali ini semoga saja bermanfaat dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe karena saya akan selalu membagikan video yang bermanfaat maupun tidak bermanfaat dan jangan lupa share video ini ke seluruh orang yang ada di dunia ini siapa tahu video ini bermanfaat bagi kalian dan merekomen oke salam kreatif selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati